Nah ketika saya terapkan pada burung ciblek gunung ini, ternyata untuk burung ciblek gunung ini juga cocok teman-teman Makanya jika teman-teman ingin burung ciblek gunung yang teman-teman pelihara cepat bunyi Halo sahabat kecomannya, jumpa lagi dengan saya di channel yang berbagi pengalaman seputar burung Nah oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips yaitu cara merawat burung ciblek gunung dari Om Byokan biar cepat bunyi nih Nah berhubung burung ciblek gunung yang saya dapatkan dari Om Byokan ini sudah bunyi, jadi langsung aja saya bagikan cara perawatannya ya Nah ini contohnya teman-teman Nah jadi walaupun burung ciblek gunung ini kicauannya masih pelan, namun ini terbukti ya bahwa burung ciblek gunung yang saya dapatkan dari Om Byokan ini cepat bunyi teman-teman Nah oke langsung aja kita mulai dari awalnya, supaya teman-teman tidak gagal paham dan mudah untuk dipahaminya Jadi pada saat kita keluarkan burung ciblek gunung ini di pagi hari, sambil melakukan pengembunan, saya gantungkan di tempat terbuka teman-teman Nah ini kan di samping rumah saya ini ada pohon ya Jadi saat saya keluarkan burung ciblek gunung ini, saya dekatkan dengan pohon dan tempat terbuka tanpa adanya atap Jadi saya keluarkan burung ciblek gunung ini jam 5 pagi, terus saya berikan jangkrik 2 ekor, lalu setelah itu saya gantungkan di dekat pohon tempat terbuka sampai jam 7 pagi teman-teman Nah lalu setelah jam 7 pagi, saya berikan jangkrik lagi sebanyak 5 ekor ya Biarkan burung ciblek gunung ini menghabiskan jangkriknya terlebih dahulu teman-teman Nah lalu setelah jangkriknya sudah habis, baru saya lakukan pemandian ya Dan usahakan untuk pemandiannya kita lakukan sampai basah kuyuk teman-teman Tujuannya supaya burung ciblek gunung ini tidak banyak melakukan pergerakannya Karena dengan kondisi burung ciblek gunung yang tidak banyak melakukan pergerakan Hal itu bisa secepatnya membuat burung ciblek gunung ini mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya Jadi kita mandikan burung ciblek gunung ini sampai basah kuyuk teman-teman Nah lalu setelah burung ciblek gunung ini sudah basah kuyuk, dilanjut dengan penjemuran kencangnya Kita lakukan penjemuran ini sampai jam 10 teman-teman Karena burung ciblek gunung ini adalah burung yang menyukai kehangatannya Makanya kita lakukan penjemuran kencang sampai jam 10 Tujuannya supaya hawa panas dari pancaran sinar matahari yang mengandung sinar ultraviolet ini Mampu mendongkrak kerangsangan pada kicauannya teman-teman Dan sinar matahari pagi ini juga mengandung vitamin D yang bisa memperkuat tulang-tulangnya ya Dengan begitu maka burung ciblek gunung ini merasa kuat dan fit Sehingga dapat mendongkrak kicauannya teman-teman Makanya untuk penjemuran ini sangat penting ya Dan kalau bisa kita lakukan penjemuran ini secara rutin Supaya burung ciblek gunung ini cepat gacor teman-teman Nah lalu setelah kita lakukan penjemuran Baru kita masukkan lagi purnya ya Dan di dalam pur ini langsung aja kita berikan ulat hongkong teman-teman Lalu setelah itu kita gantungkan lagi di taras depan rumah sampai sore ya Nah lalu setelah waktu menunjukkan jam 4 sore Kita jemur lagi burung ciblek gunung ini ya Kita jemur sampai jam 5 sore teman-teman Cuma untuk di sore hari ini Jangan dilakukan pemandiannya Cukup hanya melakukan penjemurannya aja Nah lalu setelah dijemur sampai jam 5 sore Kita taruh di tempat terbuka sampai jam 10 malam ya Dan untuk ulat hongkongnya kita berikan lagi teman-teman Tapi kalau misalnya kita ingin penggantungannya di teras depan rumah aja Yang gak masalah ya Yang penting kita taruh di pinggir aja Biar terkena embun malam teman-teman Karena efek dari embun malam ini Bisa dengan cepat merangsang kicauan burung ciblek gunung ini Jika dikombinasikan dengan penjemuran kencang teman-teman Makanya waktu di awal tadi Saya menyarankan untuk melakukan penjemuran kencang ya Karena akan dikombinasikan dengan efek pengembunan malam ini teman-teman Jadi kalau saya bilang sih ini udah kayak memainkan efek panas dan dingin ya Yang pernah saya bahas pada burung perenjak kepala merah Nah ketika saya terapkan pada burung ciblek gunung ini Ternyata untuk burung ciblek gunung ini juga cocok teman-teman Makanya jika teman-teman ingin burung ciblek gunung yang teman-teman pelihara cepat bunyi Kita terapkan tips ini ya Karena tips ini tuh kalau saya bilang sih ini lumayan cepat ya Ada yang 5 hari sudah mau bunyi Ada yang 6 hari dan juga ada yang 1 minggu sudah bunyi teman-teman Jadi itu tergantung dari karakter burung ciblek gunungnya ya Cuma kalau untuk burung ciblek gunung yang saya pelihara ini Bisa terlihat hasilnya kurang lebih sekitar 1 mingguan teman-teman Dan ini bisa dibilang lumayan cepat ya Karena tidak sampai memakan waktu sampai berbulan-bulan Karena baru 1 minggu aja dia sudah mau bunyi Apalagi kalau saya lakukan sampai 1 bulan Mungkin bisa jadi burung ciblek gunung yang saya pelihara ini bisa cepat gacor teman-teman Nah lalu setelah kita lakukan pengembunan malam sampai jam 10 Baru kita masukkan ke dalam rumah dan melakukan pengkrodongannya Biarkan burung ciblek gunung ini beristirahat total di dalam pengkrodongan teman-teman Karena tujuannya supaya burung ciblek gunung ini pas di pagi harinya Kita keluarkan kondisi tubuhnya segar dan performanya meningkat ya Jadi pada saat kita melakukan pengkrodongan ini Maka burung ciblek gunung ini pun tidak terganggu istirahatnya ya Dengan begitu maka burung ciblek gunung ini akan selalu fit dan cepat bunyi teman-teman Makanya banyak dari para kicomania yang melakukan pengkrodongan Karena memang pengkrodongan ini penting ya Untuk menjaga daya tahan tubuhnya sekaligus untuk meningkatkan performanya teman-teman Nah oke teman-teman Jadi seperti itu ya cara saya dalam merawat burung ciblek gunung Supaya burung ciblek gunung yang saya dapatkan dari Om Jokang bisa cepat bunyi teman-teman Dan mungkin cukup sekian dulu video dari saya Semoga ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat Salam sahabat wicomania